Bela negara, bela negara itu adalah merupakan sikap, sikap, tekat, dilaku, serta tindakan kita sebagai warga negara untuk bagaimana menikapi ataupun menjaga keadaan negara kita. Jangan lukan bareng di podcast Bela Negara. Nah, ini mungkin kami juga butuh pencerahan dari Pak Tiri terkait. Apakah dia sih selama ke-7-8 hari ini? Saya di rumah, tiduran, pakai masker, titik-titik tangan. Sudah bentuk bagian terhidupi negara saya. Nah, Momba Pak Tiri. Baik, terima kasih Pak Asik waktu tempatannya. Salam buat Mas Riki dan Pak Deniz ya. Selamat siang semuanya. Iya, selamat siang Pak. Selamat jumpa di kegiatan cangkukan ya. Kita ngobrol santai di PIKON ini. Menikapi tentang situasi dan kondisi yang ada di negara kita ini, negara tercinta kita ini tentang pandemi COVID-19. Tentunya semua, semua masyarakat dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini menjadi semua aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari terasa terganggu ya, terasa terganggu. Ini akibat dari situasi yang harus kita hadapi bersama. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus benar-benar tahu tentang bagaimana sikap perilaku kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mampu menghadapi pandemi ini. Bela negara, bela negara itu adalah merupakan sikap, sikap, tekad perilaku, serta tindakan kita sebagai warga negara untuk bagaimana menikapi ataupun menjaga keadawatan negara kita ini untuk menjadi satu keutuhan ya, ataupun menjadi satu keutuhan, satu keselamatan bangsa untuk negara agar negara kita ini dalam menghadapi COVID-19 ini tetap berada dalam kondisi yang tangguh. Dalam arti kata kita sekarang ini sedang menghadapi suatu bentuk ancaman yang disebut dengan ancaman non-militer. Bagaimana kita sebagai warga negara dapat berbuat menghadapi ancaman non-militer ini dalam COVID-19 ini? Seperti kita ketahui bersama bahwa virus ini tidak melihat siapa ataupun tidak melihat background seseorang. Dari tingkatan terbawah sampai tingkatan teratas tidak peduli apabila tidak mempedomani ataupun mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah seperti tadi dicampilkan repartasi, memakai masker, ya, bercuci tangan, physical distancing, menjaga jarak, ya. Terlebih-lebih saat ini dengan situasi kita mau lebaran nih, kita mau lebaran nih, ya kan. Anjuran pemerintah jangan mudik, itu jangan mudik sayangi keluarga di rumah, sayangi orang tua di rumah. Nah, tapi kenyataannya, ya, kita bisa lihat sendiri satu minggu terakhir ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, apa, perubahan ataupun karakter manusia kita ini ingin, ya, boleh di bilang ingin pulang ke kampung halaman yang sudah tidak tahan, sudah jenuh lah, kira-kira seperti itulah. Nah, kita sebagai, ya, tadi saya bilangkan di awal, bela negara itu emang bukan sikap, ya, perilaku kita. Ya, serta tindakan kita warga negara, ya, harus berbuat seperti apa, ya, untuk menyikapi ini. Ya, tentunya kita harus memberikan, ya, seperti arahan, ya, anjuran, ya, yang pada level-level, ya, kita setara saja. Ya, contohnya, level kita bermain, kita berikan pada saat kita, apa, bicara di telepon, atau kita bicara melalui vikon, ini bisa tersampaikan ke teman-teman kita yang lainnya. Sehingga, apa, wujud bela negara dari kegiatan kita, ya, untuk menyampaikan hal-hal yang positif kepada sesama kita ini bisa, bisa, apa, bisa dilaksanakan dengan baik. Karena, kalau kita tidak mampu, kita tidak mampu melaksanakan untuk pencegah kondisi COVID-19 ini, ya, tentunya akan berakibat sangat fatal, ya, sangat fatal buat, apa, buat kita sebagai warga, masyarakat Indonesia, khususnya, nih, ya, kalau semuanya, apa, tidak peduli, ya, saat-saat sekarang kalau kita lihat di media sosial, itu sudah mulai, apa, dari tenaga-tenaga medis kita, ya, sudah mulai buat, apa, seperti apa, ya, sepanduk, ya, buat sepanduk itu, ya. Agar, agar, Pak, terserah Indonesia, terserah Indonesia lah, mau buat apalah. Nah, itu kan salah satu wujud dari pahlawan COVID-19 kita ini sudah jenuh, sudah capek, ya, sudah capek berbuat, ya, untuk yang terbaik, buat sesamanya, tapi yang diobatin ataupun yang masyarakat yang ini tidak memperdulikan itu, tidak memperdulikan itu. Maka, dari, khususnya dari Kementerian Pertahanan kemarin, kita menggait, nih, menggait kader-kader bela negara kita, ya, seperti FKBN, ya, PKBN, FBN, RCBN, ya, Rumah Cinta Tanah Air, Rumah Cinta Bela Negara, Purna Pasti Beraka, ya, kita ajak adik-adik kita itu untuk mau berbuat sesuatu untuk masyarakat yang terdampak virus corona, ya. Saya juga bekerjasama dengan PT Java Confit, ya, untuk melaksanakan satu kegiatan yang kita namai dengan aksi bela negara. Ya, sampai saat ini masih berjalan, ya, sampai saat ini masih berjalan, nanti siang kita akan memberikan, jangan ya, makanan siap saji untuk buka puasa, ya, di 25 rumah sakit sejabat Kutabek, sejabatnya sih 3.000, jadi seminggu itu kita buat dua kali, ya, seminggu kita buat dua kali. Nah, ini karena nanti mungkin selesai lebaran, kita akan lanjutkan dengan kegiatan yang berikutnya. Mungkin nanti kita, kalau seandainya COVID ini masih berlanjut, nanti kita akan buat satu kegiatan, yaitu memberikan bentuk makanan, tapi bukan yang kegiatan pagi, ya. Mungkin kita beli ayam, kita beli telur, ya, kepada masyarakat-masyarakat yang benar-benar kena dampak daripada virus corona tersebut. Dulu ya, Pak Tasya, bentuklah yang saya sampaikan. Betul, Pak. Karena ini menjadi hal terpenting ketika komunikasi atau dari berbagai hal yang kita terima, khususnya di medsas ini kan cukup hunter, ya. Tapi ada yang unik, ketika bela negara ini melakukan kempen, banyak meme-meme yang beredar dengan kita rebahan di rumah, dengan kita tetap di rumah bersama keluarga, tidak memaksakan diri keluar rumah, tidak ikut bergurumun di tempat yang rame, ini juga sudah bagian bela negara. Nah, sebenarnya, bela negara ini yang paling simpel harus dipahami oleh publik itu seperti apa? Begini, Pak. Bela negara itu bukan cuma antara terjata. Ya, bukan, bukan, supaya tanya. Bela negara itu yang paling simpel, yang paling kita bisa berikan kepada masyarakat. Contoh nih, Pak Pak. Kita berjalan, jalan umum, ya. Kita melihat ada kotoran. Kotoran di jalan tersebut. Kan tidak enak dilihat pandang mata, bahwa itu ada kotoran di pinggir jalan, apalagi jalan tersebut di jalan protokol. Kita harus berikan contoh. Contohnya, kita ambil kotoran atau sampah tersebut, kita masukkan ke bak sampah. Itu menjaga kebersihan, Pak. Menjaga kebersihan, tentunya dalam menjaga kebersihan, dampaknya kan enak dilihat mata, kesehatan juga baik. Itu salah satu wujud bela negara. Yang paling simpel seperti itu saja, Pak. Kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat umum. Itu wujud salah satu bela negara. Yang paling simpel, Pak. Yang paling simpel sekali seperti itulah. Saya kira. Sekarang ada satu pertanyaan yang dikirimkan ke saya melalui WA buat Pak Dir. Pak, sebenarnya kami milenial itu sudah merasa sangat mencintai Indonesia dengan gaya atau karakter yang kami punya. Satu, kami punya hobi, kami salurkan ke hal yang baik, bukan untuk menjahatin orang. Dan kami juga sebenarnya anti seperti prank dan lain-lain. Nah, bila negara yang pas buat kami, Pak, kaum milenial, khususnya umur saya 17 tahun dan teman-teman saya di sekitar itu. Nah, ini Pak Dir mungkin bisa dijawab. Ini cukup realita yang ada di kita. Terima kasih, Pak Tarsi. Buat adik-adik milenial nih, di usia-usia yang produktif ya, usia 17 tahun ke atas lah, kira-kira seperti itulah. Di mana di usia 17 tahun itu, kalau kita, anak-anak muda tuh pengennya tuh berbuat sesuatu yang terbaik lah, unggul, dalam arti kata unggul yang positif. Jadi, nilai-nilai bela negara yang dapat dibujudkan untuk adik-adik adalah berprestasi. Ya, berprestasi di bidangnya adik masing-masing. Contohnya nih, kalau adik punya hobi, hobinya olahraga, contohnya bermain sepak bola, ya adik-adik mari silahkan berprestasi di bidang olahraga, yaitu sepak bola. Adik-adik mampu membuat satu karya tulis yang baik, ya berbuat, menulis yang baik. Ya, setelah tulisannya bagus, bisa dibaca, dinipati oleh orang lain, itu salah satu bentuk bela negara. Mengharumkan nama bangsa, itu aja buat anak-anak muda itu, mengharumkan nama bangsa dalam profesinya masing-masing. Itu salah satu wujud bela negara. Nah, gitu Pak Tasi. Tadi sudah disebut sama Mas Riki ya, tadi tentang lima dasar bela negara. Ya, lima nilai Pak, betul. Lima nilai ya, lima nilai bela negara. Nah, itu esensinya itu kan banyak tuh, Pak. Bagaimana cinta tanah air, bagaimana sadar berbangsa dan bernegara, bagaimana wujud setia pada Pancasila, bagaimana rela berkorban, dan bagaimana memiliki kemampuan awal. Contohnya seperti singkat aja, Pak. Bagaimana cinta tanah air? Wujud cinta tanah air itu seperti apa sih wujudnya? Nah, untuk adik-adik nih, cinta tanah air. Adik-adik bangga dengan produk dalam negeri aja sudah. Itu salah satu wujud bela negara. Contoh nih, adik-adik menggunakan sepatu produksi dalam negeri. Nah, itu kan satu wujud yang istilahnya ya, anak-anak muda sekarang kan pengennya kan sepatu tuh bermerek. Sehingga keren, tampil beda gitu kan. Tapi itu sebenarnya, ya, kita kembali lagi. Produksi dalam negeri nggak kalah kan. Mari kita pakai produksi dalam negeri. Nah, itu bangga, ya. Kalau kita mau lihat ke atas lagi, kalau diangkatan seperti saya, ya, kita harus bangga dengan apa, kita memiliki perusahaan PT PAL, ya. Yang kata-kata kita bangga punya, apa, produksi Nutanio, angkatan udara. Kita bangga untuk, apa, senjata, produksi senjata, PT Pindad. Nah, itu produksi-produksi dalam negeri itu yang harus kita, apa, angkat, ya. Supaya kita, memahami tentang poin pertama, ya, bagaimana cinta tanah air itu. Ya, itu yang poin kedua. Poin kedua itu, apa, sadar berbangsa dan bernegara. Bagaimana sih wujud sadar berbangsa dan bernegara itu? Kita, bagaimana membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini kan sekarang lagi jamannya hoak, nih. Jamannya hoak, nih. Waduh, macam-macam nih hoak di media sosial, tuh. Nah, kita kantor hoak tersebut, ini nggak bener, ini nggak ini. Ini salah satu wujud bela negara juga. Jangan kita, adik-adik, nih. Adik-adik kan senang apa ya? Pak Tasi itu senang ngoprek ya, Pak Tasi, ya? Nge-prank, Pak. Nge-prank, Pak. Gitu lah, ngoprek. Kalau apalagi nongkrong, nge-prank handphone dan sebagainya. Buat situs, buat apa yang nggak bener, wah, itu bukan salah satu wujud bela negara. Harusnya, dengan kemampuan teknologi yang ada saat ini, di handphonenya, semua apa, kaum milenial ini harus sudah berbuat, nih. menyampaikan, apa, mengkantar berita hoak. Atau bila perlu, adik-adik ini, apa, mengambil gambar, mengambil gambar yang baik, di, apa, negara-negara kita ini kan luas, nih, kan. Banyak, banyak apa, banyak daerah wisata. Daerah wisata ini, sudah begitu banyak lah di daerah-daerah. Adik-adik ambil fotonya, cekrek, 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 difoto, gitu, kan. Lalu dipublish ke mana, dijual. Ini loh Indonesia, sekarang nih, kondisinya ini loh Indonesia, daerah wisatanya ini. Nah, ini kan sudah salah satu wujud bela negara, menjual daerah wisata. Dengan alat yang ada pegangin tuh, alat kecil tersebut, itu sudah bisa berbuat. Nah, itu salah satu yang hal-hal yang sepilih lah. Ya, lalu untuk bagaimana setia kepada Pancasila. Wah, kalau sudah setia kepada Pancasila, nih, saya, kalau di usia milenial, nih, lima Pancasila, nggak hafal, wah, terlalu, udah nggak bisa ditolerir, nih. Suruh push apa kalau dulu, Pak? Nah, push apa. Kalau itu udah nggak bisa ditolerir. Jadi, menghafal dulu, baru bisa kita laksanakan, kita amalkan, ya. Menjalankan perintah agama, seperti apa, ya, wujud-wujud, apa, setiap ada Pancasila, tuh, saling tolong-menolong, saling menghargai, memahami perbedaan, berbeda tapi satu, ya, sila ketiga, demokrasi, menghargai pendapat, musyawara, ya, dalam sila keempat, ya, dalam sila kelima, ya, keadilan, kemakmuran bersama. Nah, itu kan salah satu, apa, setia kepada Pancasila, Pak. Itu, apa, generasi milenial, ini harus paham benar. Apalagi, sekarang ini, saya mendengar, nih, Pak, ya, saya mendengar, entah benar atau enggak, nih, Mbak, ini mungkin yang tahu, nih, kan, di program-program pendudukan itu, kan, sekarang itu, kalau saya dulu, kan, zaman saya tuh ada program Pempat, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Jadi, saya dulu, SMP, SMA tuh, ngelontok benar itu, tentang Pempat itu. Sekarang ini kan Pempat, udah enggak ada, kalau enggak salah, ya? Iya. Sudah lama, Pak. Malah bahkan mungkin sudah enggak ada yang tahu. Kita 40 sekian butir, harus hafal. Jadi, bukan hanya slogan saja, itu Pancasila tuh, bukan hanya slogan saja buat kaum milenial, tapi benar-benar harus kita, apa, kita pelajari, kita bersapi, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu, Pak, nilai-nilai dasar yang poin kelima, eh, poin ketiga. Lalu, rela berkorban. Nah, rela berkorban ini, saat sekarang ini, Pak, rela berkorban kita harus wujudkan di saat pandemi COVID-19 ini. Ya, kita bisa melihat kalau masyarakat kita yang dibawa itu susah. tadi sudah saya sampaikan juga kepada Pak Tasi di awal tadi menyampaikan, saya sampaikan bahwa masyarakat kita yang dibawa ini, yang bekerja hari ini, ya, dapat uang hari ini, habis hari ini untuk makan, Pak. Nah, kita nih, harus mau, kita yang bisa ini berkorban, kita berbuat sesuatu. Jangan kita, apa, kita hindari mereka, biar aja dia seperti itu. Bukan begitu. Tapi, kita berani berbuat, kita memberi kepada, apa, sesama kita, sehingga dia bisa, bisa apa, bisa bersama-sama kita, bisa hidup lah, kira-kira seperti itu, Pak. Dia tidak takut hari ke depan tuh, hari besok hari, bukan hari ke depan, Pak. Besok hari, dia harus seperti apa tuh, jangan takut. Maka, di sekeliling kita ini, ya, kita baru harus, yang, maka harus berani berbuat untuk teman-teman. Itu rela berkorban, Pak. Ya, jangan punya uang sedikit. Udah deh, Pak. Ya, kan, nongkrong di kafe, ngelihat teman-temannya, ngelihat orang yang nggak bisa makan, cuma ketawa-ketawa aja dia. Kalau saya lagi di kafe nih, Pak Tarsi, saya ngelihat ada masyarakat itu, saya berdiri. Minimal saya kasihlah kentang saya ke, yang nggak bisa makan. Ya, itu salah satu wujud bela negara itu, Pak. Betul, betul. Itu, Pak, untuk kaum-kaum milenial itu. Nah, akhirnya memiliki kemampuan awal bela negara lah. Seperti apa? Memiliki kemampuan awal bela negara tadi, berprestasi, Pak. Membangun, apa, membangun cipta karya. Ya, berprestasi, membangun cipta karya, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Nah, saya kira demikian, Pak Tarsi. Kursi dalam menjaga stabilitas keamanan ketika melujui selesainya masa pandemik nanti. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan kepada masyarakat ini sepertinya, Pak, masih terbingkai dengan kata-kata semacam darurat sibil dan lain-lain itu. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran, Pak, seperti apa? Ini Mas Tarsi, tadi juga sudah disampaikan dari Mas Riki ya. Jadi kalau saya, dari cara berpikir saya, kita seharusnya harus sudah berani, berani dalam arti kata, tanda kutip ya, Pak, berani hidup dengan kondisi seperti ini, kondisi COVID seperti ini, Pak. Jadi berani berdamai lah, berdamai dengan COVID-19. Jadi kita nggak boleh, kita apa, kita kan tidak tahu nih, sampai kapan nih COVID-19 berakhir nih, Pak. Ya kan, sampai kapan batasnya, apakah nanti setelah ditemukan vaksinnya, apakah langsung ditemukan vaksinnya, langsung selesaikan, tidak juga, Pak. Nah, jadi kita harus berani berdamai dengan COVID-19. Dalam arti kata, dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi itu sudah dijawab sebenarnya oleh Mbak Dinis juga ya, kita menerapkan protokol kita kesehatan. Jadi jangan sampai kita, kita sudah merasa jenuh, kita takut keluar dan lain sebagainya, akan merusak mental diri kita sendiri. Bergamai dengan COVID-19, kalau kita mau keluar, berarti kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tadi sudah disampaikan, kalau sudah selesai kegiatan, kita kembali ke rumah, kita harus mandi, bersih, mencuci tangan, ya. Lalu sebelum itu juga kita harus, apa, membuka masker kita, ya Pak. Setelah belum manggil, kita buka masker kita, kan. Masker yang sudah kita pakai, kita bersihkan, kita cuci, ataupun hand sanitizer dan lain sebagainya lah, Pak. Protokol-protokol sekarang sudah kita tahu semua itu. Kita tidak perlu, tidak perlu kita takut untuk bertemu dengan, bertemu dengan rekan kita, berkumpul dengan rekan kita, tidak perlu takut, Bapak. Asal protokol kesehatan kita, tadi kita ikuti, itu kita ikuti. Physical distancing, kita lihat di, apa, di media televisi, ya. Namanya stasiun Jambir sudah penuh. Ya, Pak, di bakau ini sudah penuh. Ya, gitu, Pak. Di bandara pun sudah penuh. Saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Saling menyalahkan petugas bandara, saling menyalahkan ini, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Kalau, ya, satu dengan yang lainnya menyadari, ya, bahwa, ya, tadi saya sampaikan, tiap-tiap perorangan memiliki sikap, ya, tekat, perilaku, ya, bela negara, ya, untuk berbuat yang terbaik untuk dirinya dia sendiri. Untuk dirinya dia sendiri. Memberi contoh, memberi contoh kepada yang lain. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan COVID-19, wah, kita susah nih, Pak, stasi ini. Kita bisa 4 bulan, 5 bulan di ruangan terus ini. Ya, kan? Gak berani keluar. Harus berani berdamai, Pak, dengan COVID-19. Pimpinan-pimpinan. Betul, Pak, betul. Mengatakan juga seperti itu. Harus biasa hidup dengan, apa, merubah. Merubah cara hidup, Pak. Merubah cara hidup. Biasanya kita nongkrong di, mana? Tongkrong tempat nongkrong, kedai kopi, makan pisang goreng, tanpa cuci tangan, langsung makan, sikat, habis. Sekarang gak bisa begitu. Ya, di situ sudah disediakan tempat cuci tangan. Kita pakai, apa, mencuci tangan di air yang mengalir. Itu kan semuanya sudah disampaikan di protokol kesehatan. Bila perlu, mau lebih patent lagi setelah cuci tangan, pakai sanitizer. Maksudnya belum yakin, kan, Pak, ya? Baru kita makan, ya. Harus berani merubah cara-cara hidup. Cara hidup kita yang biasa santai, biasa cuek, itu harus kita hilangkan. Cara-cara hidup yang baru sekarang kita harus kita lakukan. Yaitu cara hidup sehat. Kira-kira gitu ya, Pak. Kasih ya. Nah, oke, Pak. Terkait dengan stabilitas. Nah, stabilitas ini kan memang beragam cara sudah dilakukan, termasuk mendatangkan alat kesehatan awal-awal ketika pandemi ini diumumkan. Terus ini juga masih rutin sampai sekarang kalau kita lihat. Nah, kemudian juga sekarang Dijian Puertahan sangat aktif dengan capwa. Nah, ini bisa diceritakan, Pak. Yang kegiatan nanti jam 1, eh, jam 2, ya, Pak, ya, di Padangwati, ya. Baik, Bapak. Itu dimulai dari pimpinan kami, yaitu dari Direkturat Jenderal Potensi Pertahanan, Ibu Profesor Bondan Tiara, bahwa beliau merasa ingin, ya, ingin berbagilah, berbagi kepada, ya, tenaga-tenaga medis kita, Pak. Kan kita, Bapak mungkin sudah dengar juga bahwa Kementerian Pertahanan kan merekrut, Bapak, ya, merekrut tenaga kesehatan. Ya, kita, kita tahu di awal-awal pandemi ini tenaga kesehatan khususnya dalam penanganan COVID-19 ini kan sangat kurang. Sehingga dalam hal ini pimpinan kami, Bapak Menteri, ya, merekrut, yaitu komponen pendukung, merekrut tenaga kesehatan sejumlah kurang lebih 300 orang, ya, Pak, dididik, dididik dengan cara-cara yang, ya, cara-cara kesehatan, protokol kesehatan bagaimana dan pelaksanaannya. Sekarang ini sudah melaksanakan satu kegiatan kegiatan untuk membantu, membantu tenaga medis yang ada di rumah sakit, rumah sakit Kementerian Pertahanan, Pak, rumah sakit Syiyoto itu. Nah, berangkat dari situ, pimpinan kami dari Direktur Jenderal Potensi Pertahanan menyampaikan kepada kami, Direktur Bela Negara, bisa enggak kita buat kader-kader kita, kader-kader Bela Negara kita ini untuk sesuatu wujud aksi Bela Negara. Nah, lalu kami kebetulan menggait teman di Java COVID, ya, Ibu Santi dalam hal ini, dengan Bapak Miko, ya, Ibu Santi ini dari PT Java COVID, Bapak Miko, yang memiliki, apa, dapur umum lah, Pak, ya, dapur umum, gitu, kira-kira dapur umum. Nah, kita bekerja bersama-sama, bekerja bersama-sama, ya, dengan Java COVID, Kementerian Pertahanan, dengan kader Bela Negara, untuk memberikan, ya, istilahnya, nutrisi, Pak, nutrisi kepada tenaga medis, pahlawan COVID. Ya, kita punya 25 rumah sakit COVID di Jabotabek. Nah, kita memberikan makanan siap hidang, ya, Pak, ya, siap saji, lah. Makanannya siap di, apa, yang siap diberikan kepada tenaga COVID itu dalam saat nanti mereka-mereka ini buka puasa. Makanan tersebut penuh gisi, ya, Pak, penuh gisi. Nasinya aja, nasi merah, Pak. Kita tidak buat nasi putih, karena kalau nasi putih kan ya, gisinya lebih baik daripada, eh, kurang-kurang, kurang lebih baiknya daripada nasi merah, nasi merah lebih baik. Kita berikan ayam, kita berikan telur, sayur, ya, Pak, ya, buah, ya, sehingga, ya, selain dia sudah berbuat untuk, apa ya, untuk mengobati masyarakat yang kena virus corona tersebut, ya, setelah selesai itu mungkin dia mau keluar, mau apa dan sebagainya agak riskan, ya, kita kasih, hidangan siap saji tersebut, Pak. Satu rumah sakit itu sejumlah seratus kotak rumah sakit, jadi kalau 25 rumah sakit berarti jumlahnya 2.500, Bapak. Tapi hari ini kita tingkatkan menjadi 3.000, 3.000 nasi kotak untuk tenaga medis sejabotabek, rumah sakit sejabotabek. demikian, Pak. Terima kasih. Mungkin ada pesan untuk kita semua, Pak, enggak cuma untuk kaum milenial, sebelum nanti keemhan atau melalui jenotan akan melakukan aksi nyata dengan mempersiapkan juga bersama untuk para medis, karena itu sangat penting kalau para medis kita suka menyerah, jangan sampai Indonesia terserah, jadi kita tetap harus berjuang, kita harus optimis dan kita harus positif. namun, Pak, pesan untuk Canggur Kanesia dan Bilbanger semua yang ada di sini dan memang tidak semua pertanyaan atau masukan ini bisa tentu bisa kita puaskan dalam forum yang cuma satu jam ini dan perlu juga kita sampaikan besok kita ada diskusi terkait dengan Harki Nas, Bu Dirjen yang berbetulan insya Allah akan memberi banyak hal buat kita, buat teman-teman FBN, buat teman-teman milenial buat masyarakat Indonesia yang mungkin pertanyaannya saat ini belum bisa terjawab besok mungkin bisa terjawab tapi kita akan fokus pada bagaimana komunikasi kita dengan spirit Harki Nas besok itu benar-benar sesuai dengan spirit Bila Negara dan benar-benar memiliki optimisme dan inspirasi untuk bersama kita menyelesaikan pandemi semoga Pak Akhir baik, terima kasih Pak Tasi saya Direktur Bilan Negara Kementerian Pertahanan mengajak pada seluruh lapisan masyarakat jangan menyerah kepada COVID-19 COVID-19 bisa kita kalahkan bisa kita kalahkan asal ikuti atau protokol dari kesehatan semua masyarakat pedomani pedomani yang telah disampaikan oleh protokol kesehatan yaitu dengan cara mencuci tangan memakai masker menjaga jarak satu lagi di saat lebaran jangan mudik sayangi keluarga sayangi orang tua anak saudara tercinta kita di kampung halaman demikian Pak Tasi terima kasih tangkukan bareng di podcast Bilan Negara